Buat kalian yang belum dapetin sepatu ini dan berencana pengen beli sepatu kompas Velocity, sebaiknya kalian nonton video ini karena gue bakal kasih tau 5, 5 hal yang harus kalian ketahui sebelum membeli sepatu ini. Jadi tenang aja, gue gak akan ngejelekin atau gak bagus-bagusin, gue akan cerita tentang pengalaman gue sendiri selama memakai sepatu ini. So, langsung aja kita mulai dari yang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Yulan dari The More Souls. Di channel ini kita akan membahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga high. Nah, seperti biasa sebelum kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, alangkah baiknya nih kalau kalian bisa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya di bawah, biar kalian selalu update video-video yang gue upload di channel ini guys. Sebenernya video ini merupakan video follow up yang gue udah bikin saat gue unboxing sepatu ini buat kalian dan juga first impression-nya. Karena gue juga shock sih sebenernya, thanks banget buat kalian semua yang udah nonton video gue yang ini. Kemarin gue upload di hari Sabtu atau Minggu, waktu acara USS dan juga peluncuran dari sepatu kompas Velocity ini pertama kali. Ya, per hari ini 14 Desember, video yang gue udah bikin itu ditonton hampir sekitar 6.000 orang ya. Dan gue thanks banget, gak nyangka itu rekor pribadi gue sih sebenernya baru upload 3 hari tapi udah nonton 6.000 orang. Dan gue juga sempet ngebuat reels ya di Instagram tentang pengalaman gue pake selama 3 jam pertama sepatu ini. Dan kalian juga bisa liat lah di Instagram gue di at Pratama Yulia. Oke, langsung aja gue akan bahas yang pertama adalah dari segi harga. Ya, harga ini waktu gue beli adalah 798.000 tetapi memang gue gak beli secara retail ya. Karena gue harus ngantri waktu itu jadi gue males. Jadi karena males gue ambil aja langsung dari si reseller dan harganya adalah 975.000 rupiah. Memang di hari Seninnya atau 2 hari setelah gue beli ini itu mereka luncurkan di website mereka. Bukan di website mereka tapi di Tokopedia dengan harga retail ya. Masing-masing ada 3 colorway jadi ada yang hitam yang ini, ada yang abu-abu dan juga ada yang warna biru navy. Terus ada yang komen ya di video yang kemarin itu bahwa Bagaimana perasaan anda kalau misalnya ternyata kompas keluarin nih di Tokopedia mereka dengan harga retail dan bisa kita perang online? Ya, menurut gue sebagai content creator mendapatkan akses atau membeli dengan harga retail beda tipis gitu lah ya. Gue udah jelasin di video itu. Dan bisa ngasih kalian review, kemudian bisa ngasih kalian pandangan tentang sepatunya. Itu udah cukup membantu gue. Dan juga banyak yang nonton juga kan. Dan plusnya adalah gue mendapatkan exposure dari kalian karena gara-gara video itu banyak yang nonton. Dan mungkin memang secara search di Youtube belum banyak yang ngebahas sepatu kompas Velocity yang Black & White ini. Ya, jadi gue nggak rugi juga sih walaupun beli di atas harga retail. Tapi yang penting bisa memberikan review buat kalian lebih cepat. Jadi kalau kalian pengen ngebeli, mungkin harganya sekarang masih di 970 atau 150-an tergantung saiznya. Dan pinter-pinter cari aja di beberapa e-commerce. Kalau di retailnya kayaknya belum keluar lagi ya, kalau nggak salah seneng kemarin adalah terakhir udah habis sekitar masing-masing tuh kayak 300-400 pair. Tapi yang navy itu cuma 100-150-an deh kalau nggak salah. Jadi sabar aja buat kalian yang pengen beli harga detail, paling juga akan dikeluarin lagi stoknya. Dan nomor 2 adalah sizing. Ya, size itu sering banget ya ditanyain sama temen-temen semuanya. Bagaimana bang, sizenya? Apakah harus true to size atau harus naik atau harus turun? Kalau menurut gue pribadi, itu tetap true to size ya. Karena di bagian depan ini tuh memang agak lebar. Tetapi memang keleluhan gue waktu itu adalah di bagian belakang karena sangat narrow ini ya. Keliatan ya kan keruncing banget nih. Jadi agak neken di kaki bagian belakang gue. Tapi seharusnya nggak masalah buat kalian yang menggunakan true to size ya. Ini mungkin cuma kaki gue doang yang mungkin nggak pas dan nggak cocok dengan siluet dari sepatunya. Di true to size adalah jawaban yang tepat untuk gue secara pribadi pengalaman. Tapi buat kalian kalau ada kesempatan untuk mencoba, mungkin punya temen yang udah beli, ya silahkan dicoba dulu. Siapa tau ukurannya mesti naik atau mesti turun. Ya, tergantung bentuk kaki kalian juga kan. Nomor 3 adalah aksesorisnya. Seperti yang gue udah bahas di unboxing ya, sebenarnya nggak ada aksesoris tambahan apapun ya. Ada yang bilang bahwa bang, tote bagnya mana? Atau ada nggak extra laces kayak gitu. Jawabannya nggak ada tote bag, nggak ada extra laces. Gue cuma dapet insole ya kayak gini. Terus ada buku kayak gini, kayak keterangan kayak gitu yang kemarin gue udah bahas. Dan juga paper shoe serta sepatunya. Udah, kardusnya juga gitu doang. Premium sih, memang kardusnya bagus. Jadi gue nggak tau ya tote bagnya itu didapet dari mana. Apakah special edition atau friends and family. Yang jelas sih, di pair yang gue beli, nggak ada tote bag. Nomor 4, kenyamanannya gimana bang? Waktu pertama kali gue pake ya, kenyamanannya. Di satu jam pertama sebenarnya secara overall nggak ada masalah. Gue happy-happy juga ya, mungkin adrenalin gue terpacu gitu lah. Kayaknya pake sepatu baru dari kompas, sulit baru. Jadi bisa memberikan impression yang bagus ke orang-orang juga. Wah, sepatu apa nih? Baru nih. Tapi di jam yang kedua sampai ke seterusnya, itu kaki belakang gue ini udah mulai sakit ya. Ini mungkin gue akan kasih ya beberapa cuplikan yang di reels gue. Gue udah upload di sana. Yang sampai warnanya merah guys, ditumit. Gue nggak tau ya apakah yang salah itu kaki gue, atau yang salah sepatunya. Itu gue masih jadi misteri. Tapi kalau ukuran sebenarnya pas di bagian depan, tapi di bagian belakang aja nih yang agak nusuk. Buat kalian yang pengen tau, itu pengalaman gue seperti apa pake sepatu ini ya, tonton deh reels yang ada di Instagram. Dan yang nomor lima adalah perawatan dari sepatunya, kayak gimana. Oke guys, yang namanya sepatu suede ya, karena ini bahannya ada beberapa bahan yang suede ya. Itu lebih tricky ngerawatnya daripada berbahan kulit atau yang lainnya. Karena suede itu kalau misalnya nggak dirawat dengan baik, rambut-rambut atau bulu-bulu suedenya itu bisa ngebrodol gitu ya, bisa rontok. Dan juga warnanya udah langsung bisa berubah. Sekarang tergantung kalian nih, apakah kalian melihat suede itu sebagai bahan yang premium dan juga harus dirawat? Atau dibiarin aja biar menjadi kayak bittersu gitu? Lalu dari pengalaman gue, suede dia ini memang agak sensitif ya. Pertama, kenapa sensitif? Nah, yang seperti yang gue ceritain ya, di pair kanan gue ini ada sedikit noda gesekan. Gue juga nggak ngerti apakah kualitas suedenya atau finishingnya yang nggak bagus, atau mungkin waktu QC check-nya nggak bagus juga. Tapi yang jelas gue dapet pair yang suedenya udah kayak ngegesek begini. Alhasil ini nggak bisa diapa-apain lagi ya, gue udah coba sisir ke depan, ke belakang, tetap aja dia suedenya kayak ada bercak noda gitu dan nggak bisa ilang sepertinya. Suede ini ternyata meninggalkan bekas ya warna hitam di bagian lesesnya ya, gue nggak kelihatan sih mungkin. Kalau kalian lihat sendiri, itu ada bekas warna hitamnya itu kayak dia luntur ya, setelah dimasukin ke dalam base hole-nya ini, terus kalian tarik gitu ya, terus dia ada kayak warna hitam gitu. Entah suede-nya itu kualitasnya jelek, atau memang bahan suede kalau berwarna itu akan seperti itu, meninggalkan warna. Tapi menurut gue sih, harusnya kalau bahan suede yang bagus nggak akan begitu ya, jadi dia akan perform well, warnanya akan selalu terjaga, nggak meninggalkan noda di material yang lain. Terus juga perawatan di bagian sini ya, di bagian inner lining-nya, kalian juga pasti-pastiin. Soalnya kan ini warnanya agak off-white gitu ya, putih susu. Jadi kalau kalian pakai kaos kaki, selain warna putih, itu kemungkinan akan meninggalkan bercak noda di sini. Itu sih pengamatan gue ya, mungkin akan terjadi kayak gitu. Cuman bisa aja kalau kalian take care of it ya, ngerawat, habis pakai, dibersihin. Mungkin nggak akan meninggalkan warna yang kayak signifikan. Dan secara overall, kalau kalian tanya, bang kenyamanannya enak nggak, empuk nggak, terus gimana kalau misalnya ini dipakai sehari-hari. Well, menurut gue, dengan pengalaman gue 2 atau 3 jam pemakaian terakhir, gue udah give up. Gue nggak mau pakai lagi sepatu ini, karena memang di bagian ini tuh sangat sakit banget, nusuk banget di tumit gue. Dan sebenarnya tentang keempukannya Impact Fuel ini, sebenarnya nggak gimana-gimana, nggak superior empuk banget, kayak Ultra Boost yang ada di belakang ini. Atau nggak seempuk, Nike React. Tapi gue appreciate sih apa yang dibikin sama kompas, ya mungkin ini adalah first development. Bisa jadi mereka nanti di siluet yang lain, atau siluet kedua dari sepatu ini, bisa memberikan kenyamanan yang lebih dari sepatunya. Sebenarnya kenyamanan di bagian midsole-nya sih, gue nggak terlalu khawatir ya. Tapi di bagian sininya nih, mungkin perlu diperbaiki. Mungkin desainnya agak dikeluarin gini ya. Jadi agak ngebuka, nggak nge-neken ke kaki kita. Ya, so good luck deh buat kalian yang pengen beli sepatu ini. Semoga 5 hal yang tadi gue sebutin, itu bisa ngebantu kalian dalam menentukan. Apakah gue harus beli ini sepatu, dengan harga retail, atau harga resale, atau bahkan skip dulu deh kali ini. Kalau gue sih lebih baik skip dulu, feeling gue akan ada Velocity 2.0, kayak gitu ya. Jadi ada kayak iterasi lanjutan, improvement dari Velocity yang pertama. Itu feeling gue, semoga benar. Jadi meningkatkan kenyamanan gitu lah. Kalian kan bisa lihat ya, kayak New Balance ada 991, 992, 993, kayak gitu-gitu. Itu levelnya juga V1, V2, V3 kan. Jadi agak ada perubahan, atau upgrade dari segi fiturnya. Ya, semoga ini didengar sama kompas ya, dan bisa membuat perubahan yang signifikan. Mungkin ya, semoga gue doang yang kakinya bermasalah dengan suatu ini ya. Kalian nggak, semoga aja. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video singkat ini, dari awal sampai akhir. So, menurut kalian gimana? Kalian mau cop atau drop ya? Yang penting kalian perlu tahu ya, apa yang menjadi consideration kalian? Apakah pengen nyobain doang, atau memang pengen beli untuk di koleksi? Ya, keputusan ada di tangan kalian. Semoga kalian bisa terbantu dengan video ini. Dan gue pengen tahu juga pendapat kalian tentang sepatu ini secara overall, setelah dirilis secara umum. Apakah kalian ada yang udah dapat dengan harga detail, atau bahkan masih nunggu nanti di periode yang selanjutnya. And as always, don't forget to subscribe to channel. If you haven't yet, hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and all the success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, ini sepatu gue jual di Tokopedia gue, yaitu Sellmore Souls Official. Jadi kalian yang pengen dapetin sepatu ini, gercep aja disitu, gue jual dengan harga murah. Walaupun sayang sih, sebenernya gue suka dengan sepatu ini.